Intro Om Swastiastu, Salam Nusantara Pemirsa selamat datang di Beranda Nusantara hari ini bersama saya Bayu Cahya Beragam informasi dari berbagai pelosok Nusantara akan segera hadir untuk Anda Sebelumnya silahkan follow dan subscribe semua sosial media kami dengan akun JawaPosTV Bali Untuk informasi menarik lainnya Disiarkan dari studio JawaPosTV Bali, inilah Beranda Nusantara Presiden Joko Widodo mengumpulkan para pejabat TNI dan Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara Dalam arahannya, Presiden berharap transformasi pola pikir dapat menjadi pesan yang dibawa pulang ke daerah masing-masing Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada para pejabat Tentara Nasional Indonesia TNI Serta kepolisian RI di Istana Negara Ibu Kota Nusantara IKN pada Kamis 12 September Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa kegiatan yang digelar di Ibu Kota Baru itu Mengangkat semangat transformasi yang diharapkannya dapat diterjemahkan menjadi perubahan pola pikir dalam struktur TNI dan Polri Menurut Presiden, transformasi pola pikir serta budaya kerja ke arah yang lebih baik Menjadi faktor penting untuk membentuk mental bangsa yang maju Presiden juga mengingatkan terkait sifat mengayomi dan humanis sebagai peran yang perlu dicolankan oleh aparat penegak hukum Alih-alih bertindak dengan kekerasan atau berperilaku buruk Karena di zaman keterbukaan ini dampaknya dapat menjadi begitu besar Semangat ini yang saya harapkan bisa saudara-saudara bawa sekembalinya dari IKN Nusantara Semangat memperbaiki tata kelola Semangat memperbaiki manajemen birokrasi Baik yang ada di TNI maupun yang ada di Polri Agar TNI dan Polri semakin profesional Sehingga rakyat makin merasa terlindungi Sehingga rakyat semakin merasa diayomi Presiden Jokowi menutupi datonya dengan permintaan agar TNI dan Polri dapat berperan dalam menjaga stabilitas Terutama di masa transisi pemerintahan saat ini Ia pun memberikan apresiasi kepada TNI dan Polri atas dedikasi dan kerja keras selama masa pemerintahannya Dan meminta maaf jika selama masa tersebut ada hal-hal yang kurang berkenan atau dirasa belum maksimal Tim kantor berita antara mewartakan